Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab. Bersama mantan, orang ketiga tumbang dan menyerah. Sebabnya ada tiga. Yang pertama, orang ketiga tertarik kepada mantan karena melihat mantan dari luarnya, casingnya, cover luarnya. Mantan ini memang seseorang yang punya penampilan yang sangat menarik. Dia pandai menjaga penampilannya, dia pinter berdandan. Sehingga siapapun yang hanya melihat mantan dari Instagramnya, dari media sosialnya, jatuh cinta dan tertarik. Ya, tetapi dia belum tahu sifat asli dan karakter mantan seperti apa. Kita adalah orang yang paling berpengalaman menghadapi betapa rewelnya mantan, betapa menjengkelkannya sifat-sifat mantan. Kita punya pengalaman menderita seperti itu. Mantan itu adalah orang yang egois, temperamental, pemarah, suka bertengkar, dan seterusnya. Dan yang lebih memusingkan lagi, mantan adalah seseorang yang matre dan boros. Jadi siapapun yang ketika punya pasangan yang matre, sekaligus boros. Orang matre itu ada yang pelit, tetapi ini matre dan boros. Artinya kalau dapat uang, uangnya itu cuma mampir saja, langsung dikeluarkan lagi. Sepertinya bekerja sudah jungkir balik, sepertinya bekerja sudah sangat keras, tapi tetap tidak punya apa-apa juga. Nah, jadi itulah yang akan terjadi pada kehidupan orang ketiga. Agar dia tetap bisa dicintai oleh mantan, agar dia bisa terus bertahan bersama mantan, maka dia harus bekerja-bekerja-bekerja melampaui daya tahan fisiknya. Nah, kalau orang dipaksa terus bekerja, tidak pernah istirahat, apalagi untuk piknik, dan seterusnya. Pokoknya bekerja, setor, bekerja, setor, karena kalau setoran naik kan dia akan ramah, tapi kalau setoran mulai goyah, dia akan marah-marah. Ketika orang terus dipaksa untuk bekerja, maka dia akan tumbang dengan sendirinya. Nah, kemudian yang kedua, orang ketiga juga tidak tahu siapa orang tua mantan. Ya, orang tua mantan itu dengan mantan ya kurang lebih sama lah, bahkan mungkin lebih dahsyat orang tuanya. Karena mantan jadi seperti itu kan karena hasil didikan dari orang tuanya. Orang tuanya matrenya juga luar biasa. Dia menganggap mantan ini sebagai asetnya yang sangat berharga. Sehingga siapapun yang mau bersama mantan juga harus memenuhi berbagai keinginan mereka. Jadi orang ketiga harus punya uang setoran untuk dua itu. Kepada mantan juga kepada orang tuanya. Kan otomatis dia harus bekerja dua kali lipat. Kalau kemarin bekerja untuk mantan saja, sudah harus melampaui daya tahan fisiknya. Sekarang ketambahan juga. Harus membiayai orang tuanya, maka dia bekerja harus berlipat-lipat ganda, melampaui kemampuan fisiknya. Nah, maka wajar kan kalau orang ketiga akan tumbang itu bersama dengan mantan. Yang ketiga, orang ketiga juga tidak tahu lingkungan pergaulan mantan seperti apa. Teman-teman mantan, sahabat-sahabat mantan, semua adalah orang-orang yang sangat kaya. Sehingga sangat berpengaruh kepada gaya hidupnya mantan. Kita sudah misal berusaha untuk memenuhi kebutuhan mantan saat kita masih bersama mantan dulu apa yang dia mau kita carikan. Kalau perlu sampai berhutang. Tidak tahunya, selesai dia ketemu dengan teman-temannya. Teman-temannya baru beli perhiasan ini, baru ganti handphone yang paling canggih dan seterusnya. Baru saja kita setoran, kita sudah harus cari lagi sesuatu yang baru yang dia inginkan. Belum lagi, teman-temannya mantan itu adalah orang-orang yang selalu ikut campur dalam kehidupan mantan. Jadi, ketika mantan bersama, mereka terus ngompor-ngompori mantan untuk begini, untuk begitu, untuk minta ini, minta itu, dan seterusnya. Nah, itulah yang akan terjadi pada kehidupan orang ketiga. Sudah jungkir balik bekerja, setiap ketemu dengan mantan, mantan yang dia temui ini baru saja dipanas-panasi, baru dikompori oleh teman-teman dan sahabat-sahabatnya untuk minta sesuatu yang baru, yang baru, yang baru, dan seterusnya. Yang terjadi, sudah capek, dipaksa harus bertengkar setiap hari dengan mantan. Jadi, kalau kita capek fisik ya, tetapi batin kita terhibur, mungkin kita masih akan menjalani hidup itu dengan santai, dengan tenang, dengan bahagia. Tetapi, kita capek secara fisik, dan juga capek secara psikis kita, ya maka kita akan tumbang dengan sendirinya. Nah, maka orang ketiga juga seperti itu. Capek lahir batin, itu akan membuat dia tumbang dan menyerah bersama orang ketiga. Nah, jadi sekarang kita nonton saja apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi, kira-kira seperti itulah yang akan terjadi dalam kehidupan orang ketiga. Dia betul-betul, belum tahu mantan itu seperti apa. Yang penting sekarang kita lakukan adalah menjaga jarak dari mereka, dan kita lebih memilih untuk diam dulu. Karena itu yang terbaik. Dalam diam, kan kita terus melihat perkembangan mereka. Dan diam itu adalah keselamatan. Karena dengan kita tidak ikut campur lagi, kita tidak berusaha memisahkan mereka, dan seterusnya. Maka, kalaupun mereka akan segera berpisah, itu bukan karena kehadiran kita. Tetapi, karena memang orang ketiga menyesal, telah memilih mantan. Jadi, diam itu adalah yang terbaik. Untuk kita pada saat ini, daripada kita menghabiskan banyak energi, waktu, biaya, dan seterusnya, untuk juga terus berusaha mengejar-ngejar mantan. Jadi, biarkan saja mereka berpisah secara alami. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Tetapi, jika tidak bisa, maka tentu, memilih diam adalah yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu'alambis sawabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.